Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman semua, sekarang pencaring channel akan memberikan informasi seputar formasi default terbaru setelah update di tanggal 16 Maret ini Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke yang pertama, teman-teman semua disini ada formasi 4, 1, 2, 3 yang versi langka banget Teman-teman semua, dimana kalau kamu lihat Ketiga gelandangnya ini, teman-teman semua itu rapat nempel banget Teman-teman semua, apalagi disini kamu udah bisa menggunakan double AMF termantul-mantul Dan juga tentunya teman-teman semua, menurut gue formasi ini itu akan cocok bagi kamu Yang gaya permainannya adalah penguasaan bola dan juga tentunya serangan balik cepat Kemudian teman-teman semua, untuk mendapatkan formasi ini Kamu silahkan untuk langsung saja pergi ke ekstra Setelah itu, teman-teman semua kamu klik informasi pengguna Kemudian kamu klik tim impian Kemudian kamu silahkan untuk langsung saja ganti model tim kamu Kemudian kamu silahkan untuk langsung saja klik Amerika Utara dan Tengah Kemudian kamu klik USL Championship tekesip-kesip Kemudian kamu ganti model tim kamu menjadi Rio Grande Valley FC Kemudian kamu kembali ke formasi kamu Klik ubah formasi, kemudian klik formasi defaultnya Maka kamu akan mendapatkan formasi 4-1-2-3 termantul-mantul Kemudian untuk susunan pemainnya, teman-teman semua ini tergantung dengan CF yang kamu gunakan Kalau kamu menggunakan CF yang gaya permainannya adalah Fox in the Box Ataupun penyerang bayangan, teman-teman semua gue menyarankan Kamu menggunakan RWF dan juga tentunya RWF yang super ofensif termantul-mantul Di sini kamu bisa menggunakan Mo Salah sebagai saya penjelajah untuk memanfaatkan Placing takasing-kesingnya Kemudian di kirinya kamu bisa menggunakan Cristiano Ronaldo, pemburu gol termantul-mantul Teman-teman semua untuk memberikan variasi penyerangan Kemudian teman-teman semua di tengahnya, gue menyarankan kamu untuk menggunakan 1 playmaker kreatif Kemudian 1 pemburu celah dan juga tentunya DMF-nya menurut gue Karena ini rapat cukup menggunakan orkestrator Tapi dengan syarat teman-teman semua dia sudah memiliki skill intersepsi termantul-mantul Kemudian bagi kamu yang ingin menggunakan CF yang gaya permainannya adalah pemburu gol Teman-teman semua, gue menyarankan kamu untuk menggunakan salah satu sayap yang gaya permainannya adalah playmaker kreatif Kemudian teman-teman semua untuk IMF di dekat playmaker kreatifnya Gue menyarankan kamu untuk menggunakan IMF yang gaya permainannya adalah pemburu celah Kemudian untuk pemain sayapnya kamu bisa menggunakan sayap penjelajah ataupun sayap produktif Dengan CMF playmaker kreatif dan DMF-nya Teman-teman semua gue menyarankan kamu untuk menggunakan box to box ke box ke box Kemudian yang kedua teman-teman semua ada formasi 4-1-3-2 Dimana kalau kamu lihat perbedaannya ini defaultnya itu menggunakan 1 second striker termantul-mantul Dan menurut gue teman-teman semua formasi ini itu akan cocok bagi kamu Yang gaya permainannya adalah serangan balik cepat dan juga tentunya penguasaan bola Untuk mendapatkan formasi ini kamu silahkan untuk langsung saja ganti model tim kamu Kemudian kamu silahkan untuk langsung saja klik Asia Oceania Kemudian kamu silahkan untuk langsung saja pergi ke Liga 2 Jepang Kemudian kamu ganti model tim kamu menjadi Fagiano Okayama Setelah itu teman-teman semua kamu klik ubah formasi Kemudian klik formasi defaultnya Maka kamu akan mendapatkan formasi 4-1-3-2 dengan 1 second striker termantul-mantul Kemudian teman-teman semua untuk penyusunan formasi ini Gue menyarankan teman-teman semua Kamu menggunakan salah satu sayap yang gaya permainannya adalah playmaker kreatif Untuk mengatur pola penyerahan kamu Kemudian untuk pemain sayap satunya lagi Kamu bisa menggunakan pemain sayap murni Bisa menggunakan sayap penjelajah Ataupun pemburu celah termantul-mantul Kemudian untuk pemain depannya Kamu bisa menggunakan double pemburu gol Dengan 1 playmaker kreatif Ataupun kamu bisa menggunakan 1 pemburu gol Kemudian untuk second strikernya Kamu bisa menggunakan pemburu celah termantul-mantul Kemudian teman-teman semua Kalau kamu merasa kurang ofensif Ketika menggunakan double playmaker kreatif di lapangan tengah kamu Kamu bisa menggunakan 1 playmaker kreatif saja Yang di posisinya sebagai MF Kemudian teman-teman semua Kamu bisa menggunakan kedua sayap Yang gaya permainannya sayap produktif Sayap penjelajah Ataupun pemburu celah termantul-mantul Kemudian teman-teman semua Di sini ada formasi 4-2-2-2 Dimana kalau kamu lihat Teman-teman semua biasanya kan Kalau 4-2-2-2 itu Dia menggunakan double IMF teman-teman semua Tetapi di sini teman-teman semua Dia itu sudah menggunakan RMF Dan juga tentunya LMF termantul-mantul Dan ini juga berbeda dengan formasi 4-4-2 Teman-teman semua Dimana kalau formasi 4-4-2 Biasanya RMF dan juga LMFnya itu Lebih melebar Sehingga teman-teman semua Menurut gue formasi ini Itu akan sangat cocok banget Bagi kamu Yang gaya permainannya adalah Penguasaan bola Dan juga tentunya serangan balik Cepat termantul-mantul Karena memang Posisioning pemain sayapnya ini Tidak terlalu melebar Seperti 4-4-2 pada umumnya Untuk mendapatkan formasi ini Kamu silakan untuk langsung saja Ganti model tim kamu Kemudian kamu silakan untuk langsung saja Klik Eropa Setelah itu Kamu silakan untuk langsung saja Klik lainnya Kemudian kamu ganti model tim kamu Menjadi Slavia Praha Termantul-mantul Kemudian kamu ubah formasi kamu Kemudian klik formasi defaultnya Maka kamu akan mendapatkan formasi 4-2-2-2 Dengan LMF dan juga tentunya RMF termantul-mantul Kemudian teman-teman semua Untuk penyusunan pemainnya Teman-teman semua Kamu bisa menggunakan Double pemburu goal termantul-mantul Kemudian gue menyarankan Kamu menggunakan Satu playmaker kreatif Di salah satu sayapnya Kemudian kamu bisa menggunakan Satu pemain sayap Yang gaya permainannya Pemburu celah Sayap produktif Ataupun sayap penjelajah Kemudian untuk duet pemain tengahnya Gue sarankan kamu Menggunakan satu orkestrator Dan juga tentunya Satu box-to-box Untuk menjaga kestabilan Lapangan tengah kamu Kemudian teman-teman semua Kamu juga bisa menggunakan Second striker Yang gaya permainannya Adalah playmaker kreatif Kalau kamu merasa Ketika menggunakan Double pemburu goal Teman-teman semua Area sini agak sedikit Lebih kosong Sehingga ketika kamu Menggunakan playmaker kreatif Dia agak sedikit Turun ke belakang Tetapi teman-teman semua Ketika kamu menggunakan Playmaker kreatif Sebagai CF termantul-mantul Gue menyarankan kamu Untuk menggunakan Pemain sayap yang Pemburu goal Supaya teman-teman semua Dia bisa langsung menutupi Posisi yang ditinggalkan Oleh si playmaker kreatif Termantul-mantul Kemudian yang terakhir Ada formasi 4-3-3 Dimana teman-teman semua Ini versi spesial Dengan 3 CMF Yang rata di tengah Dan menurut gue Formasi ini balik lagi Akan cocok bagi kamu Yang gaya permainannya Adalah serangan balik cepat Dan juga tentunya Serangan balik aja Kemudian Untuk mendapatkan formasi ini Kamu silahkan Untuk langsung saja Ganti model tim kamu Kemudian kamu silahkan Untuk langsung saja Klik Asia Oceania Kemudian kamu silahkan Untuk langsung saja Klik Liga 2 Jepang Kemudian ganti model tim kamu Menjadi Montedio Yamagata Kemudian kamu klik Ubah formasi Kemudian klik Formasi defaultnya Maka kamu akan Mendapatkan Formasi 4-3-3 Dengan 3 CMF Rata di tengahnya Kemudian dalam skema Tiga penyerang Teman-teman semua Kalau kamu sudah Menggunakan pemburu Gold di tengahnya Gue menyarankan Kamu untuk menggunakan Satu pemain sayap Playmaker kreatif Dan juga tentunya Satu pemain sayap Yang menusuk Bisa saya produktif Ataupun saya penjelajah Kemudian untuk Pemain tengahnya Teman-teman semua Gue menyarankan Kamu untuk menggunakan Perpaduan Satu playmaker kreatif Satu box-to-box Dan juga tentunya Satu pemburu celah Teman-teman semua Tapi ingat Khususus untuk pemburu celahnya Dia itu satu sisi Dengan playmaker kreatif kamu Supaya teman-teman semua Kalau si playmaker kreatifnya Agak sedikit mundur Maka si pemburu celah Yang akan langsung Menutupi posisi depan Yang ditinggalkan Oleh si playmaker kreatif kamu Kemudian teman-teman semua Kalau kamu Menggunakan CF Yang gaya permainannya Adalah penyerang bayangan Ataupun Fox in the box Teman-teman semua Gue langsung menyarankan Kamu untuk menggunakan Kuah sayap Yang bertipikal menusuk Teman-teman semua Terima kasih telah menonton Sehat selalu Untuk kamu dan juga keluarga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh